Intro Hai guys, selamat datang di Salon Mega Bintang! Hari ini salon aku rame banget guys Karena seperti biasanya di Salon Mega Bintang Aku mau melakukan make-over kepada sahabat-sahabat aku Karena kemarin itu di Brownies, Igun baru aja punya Salon Mega Bintang Baru menemukan sahabat baru yang datangnya dari Solo Mereka adalah... Pink Boy! Tapi jangan marah ya, aku jujur ya Aku tuh baru tau kalian tuh semenjak kemarin kalian ada di Brownies loh Memang kalian tuh terkenal kan? Wow, banget ga? Wow, karah Kak Igun gak tau TikTok ya? Apa kamu nyang? Eh, sorry ya Aku itu sebelum kamu main TikTok Aku tuh udah di Verify dari jaman 3-4 tahun itu loh Kenapa? Karena abis ini kan kita kan masuk di vlognya Kak Igun, langsung fanpage semua Iya Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan lagi dong dari kunjung Ya kan? Coba, kamu siapa namanya? Namaku Namaku kayak Radam Bisa, biasanya dipanggil Minka Minka? Aku dipanggil Ninja Iya Iya Oke, terus lalu kamu Namaku Bintang Alrasid Oke Kalau nggak, Mas Al Berangkatnya Tata Terus, kamu Namaku Bayu Murti Sering panggil Ayam Betutu Kenapa ya, Bayu Tutu? Karena kamu sudah dibututu Karena kayak gitu Iya Gak ada pantat ayam Iya Oh, pantesan gue dari tadi itu buat ayam Ganteng banget di bawah siapa namanya Namaku Bayu Ngantri Loh, kamu sama? Loh, aku sepesang Oh, ini Bayu Bisa Bisa dipanggil Mas Cong atau Babat? Oh, dipanggil siapa? Babat Babat Cang Manggut nih Capa? Oh, nih, Kak Soalnya aku ngomong-ngomong Siapa ini, Kak Nama aku Amin Aga Tilano Fahilannya Kino Kalo kamu tuh kok Memang kamu ada orang Thailand? Enggak sih Tapi emang suka Thailand Oh, oke Kamu, Mas Ya, sekarang saya membuat belajar Selebih lepas Oh, mungkin Gitu 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 Ya Kapan-kapan ant Golden Bisa dipanggil Mas Cong Ya Kapan siapa namanya? Eh Aku boleh pake bahasa cewek Boleh Capa Oke K utveck Sallur Ras Gio G Cantul Sa Banggilannya Masолог Atau Ya Ini adversary Unik lagi guys Salah satu diantara mereka Da Ada yang Duta Shampo lain Aku Jadi Duta Shampo lain Enjoy Yang lain Yang berpengalai Akun Menangkan aku, Bamardhani biasa dibanggil di dalam Asli, apa namanya Akun? Nama gua Kan gua nembak di Jakarta Kan rumah gua ditewet Oke kalian ini udah udah berkenalan semuanya ya Iya, iya, iya Gue udah berkenal lagi Ini kan terbang, kan terbang Gak, enggak Tengah yang baru teman-tengah, Mas Waring kan? Ya ampun, siapa namanya Gantel? Namaku, namanya di ABD biasa dipanggil Mas Barung Nge Oh, Mas Menge Eh, bisa coba, tak lucu nggak? Ya udah coba, ayo coba, ayo coba. Coba gimana sih? Kayaknya kayak gimana sih? Panceng, panceng, panceng Kayak-panceng, panceng, panceng, panceng Panceng, 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 panceng Eh, 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 uh Uuuuuh Cepet ya Panceng, 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 panceng Panceng, panceng, panceng Biasanya kalo misalnya abis collab gini, emang kalo misalnya pulang biasanya kalo mau riay rinjisis dikasih berapa? Saluh, masing-masing Kokannya banyak, makanya pokoknya 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 Kak Ibu nggak mau kasih riay rinjisis gitu Oh, bisa, bisa Baru, Kak. Kita tunggu ya. Hari-hari bisa menonton ini. Kita tambahin lagi. Kemarin seberapa ratus sih? Berapa ratus? Ya, sekitar berapa ratus. Buat beli akbun 11 promen itu bagus, oke? Gue jadi host brownies 3 tahun aja, honor gue kali mana? Di konten aku, aku tuh mau bertanggung jawab. Kemarin itu kan aku bilang, kalian itu cakepnya cuma gara-gara pake akbun. Terus penggemar-penggemar kalian kan pada nggak terima, kalo kalian dibilang jelek. Mereka bilang, eh senior, lu nggak punya kaca ya? Lu kaca, emang lu cakep banget gitu. Tapi ya, jujurnya kalo gue harus di compare sama lu mah jauh ya, Shay? Iya, ya kan? Mas kalau jauh? Nah, tapi aku mau biar kalian belajar, semuanya juga nonton ini. Coba kamu bacain komen-komen dari penggemar kamu. Oke. Komen di mana, Kak? Komen di Instagram aku. Jangan bercanda ya, karena aku pengennya gini. Kalian ini kan artis baru, baru masuk TV. Kalo setiap kali tampilan kalian masuk TV, fans kamu seperti ini. Yang aku takutin adalah nanti lawan main kalian di televisi itu nggak mau main sama kamu. Karena kalo di TV ini, bisa nih ya, host atau artis lainnya bisa begini nih. Saking dia nggak mau main sama kamu, kamu di TV dikacangin. Kayak nggak anggap. Tapi kalo kayak kemarin kamu di brownies, kan kamu diladenin kan. Kamu dikasih tempat kan, kamu siapa, kamu gimana gitu. Tapi kalo mungkin di TV lain atau kamu ketemu sama artis lain, itu besar kemungkinannya untuk kamu kasarnya diajak ngomong, dilihat aja nggak. Nah, jadi aku pengen supaya pengelamat-pengelamat kamu tuh bisa tau sebenernya apa yang terjadi. Silahkan baca. Dibaca ya komennya? Jangan dibaca, kalo baca dia mati aja. Ya kita taunya gimana. Kalah, kalah, kalah. Kalah, kalah, kalah. Kecewa banget gue emot love patah. Enak banget bikin hati orang bawah. Enak banget bikin hati orang down. Udah gede harusnya mikir dong kak. Kak Igul kok, Kak Igul nggak mau gitu. Orang itu ngelima perkataan Kak Igul. Oke, iya. Kan ngepin, coba. Ayo, sampai ngepin. Aku bisa sih. Guys, kalo kita dikata jelek, itu nggak apa-apa. Emang iya jelek. Iya, iya. Kan Allah bisa kekak. Gak, otomatia, otomatia. Gak otomatia. Kepaka, itu juga gitu. Yang jelek, giiran. Ada lagi, Kak? Itu, Mak, cuma lancuk sih, Mak. Biasa aja. Kita, Mak, nggak bapak perang. Amat. Kalo udah masuk kayak gitu, Mak, kita harus siap ngerita semua. Tapi kalo menurut kalian aplikasi tuh ngebantu kalian banget. Iya. Betulah. Kan ada apa-apa. Ya. Apa yang? Aplikasi apa sih yang paling sering kalian pake? Buat kalo lu tuh langsung keliatan cakep banget. Apa maksudnya? Peter Santuy. Peter Santuy. Peter Santuy. Peter Santuy. Ini maling. Peter. Berarti bener kalian tuh gantung antara aplikasi. Tapi tetap pinter juga nggak apa. Iya. Sud kita bisa cakep-cakep. Sekarang. Ini kasarnya dulu Ruben Onsu juga jelong kok. Iya. Ruben Onsu juga gelap. Tapi sekarang perawatan-perawatan punya duit. Intinya kalo orang punya duit pasti jadi cakep. Iya. Iya, Shay. Sama-sama, Kak. Iya kan? Kalian tuh bersepuluh nih. Kai Gun mau makeover kalian. Oh. Nanti kita pindah ke lantai tiga. Oke, ya. Lantai tiga itu lantai khusus nggak potong. Dan juga... Kamu nggak dipotong, Kak? Nggak ada yang memotong rambut lu. 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 Aku makeover. Tapi nanti kita ngobrol one by one. Kalian pengennya jadi seperti apa. Kayak dos aku. Gak mau. Karena dia ini. Dia bisa nutupin gini. Jadi keliatan bodoh ganteng. Gak mau. Guys, sekarang kita mau ke lantai tiga ya. Angel Streetman di Salon Megapinta. Oke, guys. Sekarang kita sudah ada di lantai tiga. Di Salon Ivan Binawan Hair & Makeup Studio. Dan ini adalah the expert yang akan melakukan makeover. Oke? Jadi kita akan konsul langsung one by one. Jadi nanti harus dicatat jadinya seperti apa. Oke? Oke. Sekarang. Sekarang. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sini aja bisa! Gimana nih treatmentnya nih? Nyaman nggak di sini? Nyaman! Best! Best pokoknya semua! Enak! Dan haircutnya bener-bener profesional banget! Kesannya apa nih ketemu Mas Ivan? Wah! Gak nyangka banget sih bisa ketemu Kak Ivan! Terus ngomble bareng dan orangnya bener-bener humble banget! Mau ngasih saran biar kita lebih baik lagi jadi lebih profesional lagi! Diajarin buat kejenjang yang naik level up! Kesannya ya gak nyangka gitu kan bisa diajakin kesini dan aku tanya tadi mbak-nya mbak kalau kain itu berapa? Sesatuan lebih gila dikasih kayak gini dong! Kesannya ya asik sih disini Kak! Liat! Terus! Tempatnya keren banget! Nyaman banget! Jadi kayak walaupun lama disini cuman gak capek, gak pumpul! Beda adalah atas! Terus! Kemudian Werner terus! An проблема, terus terus meresak! Kau an sebelum danשat! arunו heinzim sinå« Paul ngin已经 dikasih çıkaret hendung bupulku. Tempat que système thankyou皆 Kau an zeh dreaming up! nama aku Bayu Murti sering dipanggil ayam baytutu pesan-pesan setelah ke Tuhan disini gimana? ya kalau aku sendiri sih lihat rupa menjadi bersih kincla dan tambah cakep kamu Mas Ivan gimana pesannya? oh senap banget sih orangnya tuh baik baik banget banget humble gak pelik ilmu kita dikasih apa namanya treatment disini gitu terus bisa langsung ini bagusnya digimanain rambutnya gitu ya gitu sih kak oke suksesus lu semua pin boys serangkas guys thank you for watching semoga kalian happy karena penggemar kalian aku makeover hari ini jadi silahkan juga buat kalian semua yang mau nyalon di Bintaro kita namanya Ivan Gunawan Hair & Makeup Studio thank you for watching jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen I love you